Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel Ainingsi Oficial Akhir-akhir ini profesi mediator menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa Ataupun perkara perdata di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan Karena itu para mediator yang telah mengikuti training mediator sertifikat telah mendaftarkan ke pengadilan negeri Untuk membantu dalam memediasi sengketa-sengketa perdata di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan Karena itu teman-teman dalam bekerja mediator juga memiliki kode etik Jadi di video kali ini kita akan membahas apa saja kode etik dari seorang mediator Jadi pastikan terus untuk menonton video ini jangan lupa juga di like, komen, share, dan subscribe Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai seorang yang netral Untuk melakukan mediasi sengketa yang sedang terjadi Karena itu mediator yang membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan Secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan harus benar-benar netral dan tidak memihak Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum atau kuasanya yang bersengketa dalam proses mediasi Sedangkan mediator adalah seseorang yang independen dalam melakukan mediasi yang bertugas membantu dan mendorong para pihak yang bersengketa untuk Yang pertama berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan mengedepankan etikat baik Yang kedua mengidentifikasi dan juga menyampaikan permasalahan, kepentingan, dan harapan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya Menciptakan, mengembangkan, dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh para pihak Mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan juga implikasinya serta menyelesaikan persengketaannya secara sukarela dengan prinsip win-win solution Ada beberapa kode etik mediator yang harus dipegang oleh seorang mediator pada saat melakukan proses mediasi Di antaranya adalah tidak memihak merupakan sikap dari tidak menunjukkan, sikap keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu, terhadap kepentingan para pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian sengketa dari para pihak tertentu Yang kedua, tidak memiliki benturan kepentingan adalah bentuk kepentingan yang mempengaruhi mediator sehingga ia tidak dapat menjalankan mediasi secara objektif dan juga independent Berikutnya adalah membuat kesepakatan untuk mediasi berupa kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak Dan ditanda tangani sebelum mediasi mulai berlangsung yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai beberapa kesepakatan mediasi yang harus ditaati Baik sebelum, selama, ataupun sesudah berlangsung proses mediasi Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa Mediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama mediasi berlangsung Dan jika mediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada para pihak Bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut dan karena itu juga harus segera mengundurkan diri dari mediasi Mediator dalam melaksanakan tugasnya juga bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga Baik sebagai penyedia jasa, fasilitas, mediasi, organisasi, ataupun lembaga yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi independensi dari mediator Mediator selama mediasi berlangsung juga tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan para pihak manapun yang terkait dengan mediasi Yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan kecuali jika telah mendapatkan persetujuan dari para pihak Mediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apapun yang digunakan selama mediasi antara mediator dengan para pihak kepada siapapun Yang bukan merupakan para pihak dalam mediasi kecuali telah disepakati beberapa hal berikut Seperti telah memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak yang bersengketa Apabila merupakan atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang-undang dan yang menyangkut ketertiban umum Berikutnya adalah apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasi identitas para pihak Kecuali jika para pihak telah setuju untuk mempublikasikannya dan digunakan untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi Dalam melakukan pertemuan terpisah, mediator juga tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan ataupun dokumen Yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya Mediator juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan melakukan penyimpanan atas catatan, rekoman, dan juga berkas-berkas pada saat proses mediasi berlangsung Setiap mediator berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada lembaga sertifikasi mediator Dimana mediator tersebut mengikuti training sertifikat mediator atau kepada lembaga sertifikasi mediator sebagai perkumpulan atau asosiasi mediator yang bersangkutan Ada beberapa hal yang dilaporkan oleh seorang mediator kepada lembaga tersebut Seperti tentang nama para pihak, kasus yang dimediasi dalam waktu 2 minggu setelah proses mediasi mulai dilakukan Selain itu, mediator juga menyampaikan laporan kepada pihak pengadilan jika mediator melakukan mediasi terhadap kasus-kasus yang telah masuk ke pengadilan Berikutnya hal yang dilaporkan adalah tentang berhasil atau tidak berhasilnya kasus yang dimediasi oleh para mediator paling lambat 2 minggu setelah proses mediasi berakhir Mediator juga harus berupaya agar para pihak memahami proses mediasi sebelum berlangsungnya mediasi Dalam menjalankan proses, mediator berupaya untuk mendorong para pihak agar dapat berpartisipasi aktif dan juga saling menghormati selama proses mediasi berlangsung Mediator juga memberitahukan kepada para pihak bahwa mediasi akan lebih efektif bila para pihak yang menghadiri mediasi dapat mempertimbangkan dan atau mengusulkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian Serta memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang disengketakan Mediator yang berprofesi sebagai pengacara juga tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa hukum Yang mewakili pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi untuk kasus yang sama Mediator dan kuasa hukum yang mewakili para pihak dalam suatu kasus mediasi tidak berasal dari satu kantor yang sama Mediator juga berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan mediasi yang berkualitas Mediator juga memastikan bahwa sebelum memulai mediasi para pihak juga memahami ketentuan-ketentuan mediasi yang tercantum dalam kesepakatan mediasi yang berisikan Beberapa hal seperti menjaga kerahasiaan dalam berkomunikasi dan dokumentasi Hak-hak mediator dan para pihak untuk menghentikan ataupun juga menunda proses mediasi Kesepakatan para pihak untuk tidak menggugat mediator yang berkaitan dengan sengketa yang dimediasi Sejauh mediator tidak melanggar kode etik profesi mediator Mediator juga tidak menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa dan besaran honorarium mediator dan pembagian porsi pembayaran oleh para pihak Mediator juga dapat menunda dan menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan seperti salah satu pihak yang bersengketa menunda proses sehingga merugikan pihak yang lainnya Proses mediasi merugikan salah satu pihak atau merugikan para pihak ataupun juga mediator Adanya pihak yang menunjukkan sikap tidak beriktikat baik Alasan-alasan lainnya yang mengakibatkan proses mediasi menjadi tidak efektif jika dilanjutkan Dan hal-hal lain yang menyangkut dengan kode etik mediator Profesi mediator adalah profesi yang mulia dan terhormat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa Mediator dalam melakukan tugasnya juga dapat dibantu oleh mediator lainnya atau ahli profesi lainnya Pengawasan atas pelaksanaan kode etik mediator ini juga dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi oleh makamah agung Ada beberapa sanksi terhadap pelanggaran kode etik mediator yang dapat dikenakan kepada mediator Di antaranya berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara untuk beberapa waktu tertentu, pemberhentian secara permanen dari keanggotaan mediator dari lembaga yang terakreditasi Itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai kode etik dan juga kewajiban dari seorang mediator Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini